halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si tenisi teso gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya ya ini melanjutkan kasus Samsung A50 yang kemarin ya jadi tadi tuh pemilik dateng bawa LCD baru OLED ya karena sebelumnya setelah saya coba ganti sensornya dia muncul kalibrasi sensor sidik jari diperlukan biasanya kasus kayak gini itu karena LCD bawaannya ini nggak support atau bukan original atau bukan OLED ya mungkin pernah diganti LCD yang baru tapi yang biasa nah kali ini kita akan langsung bongkar saja LCD nya ya kita akan copot LCD nya untuk LCD sendiri bawaannya ini sebetulnya masih bagus ya hanya memang dia tidak support untuk fingerprint jadi pembukaan pencopotan ya hati-hati ya jangan sampai rusak karena kan ya tentunya masih bisa digunakan untuk cadangan ya buat pemilik ya jadi kita itu harus lakukan dengan teliti ya jangan sampai tambah rusak ya ini saya copot jadi kalau LCD tidak support atau bukan OLED ya minimal itu memang tidak bisa ya dia untuk difungsikan fingerprintnya nah ini LCD yang sudah dibawa pemilik ya ya berhubung pemilik ini kan sangat sangat penting banget HP ini bisa fingerprint karena buat usaha ya usaha isi saldo pulsa tiket pokoknya keperluan online ya reeling jadi beliau menginginkan ini fingerprint bisa digunakan sehingga lebih aman mungkin ya tujuannya Hai Oke ini tidak saya lem dulu untuk LCD yang barunya Hai saya akan mastiin dulu ya Hai karena biasanya ya kalau kasus kalibrasi sensor sidik jari diperlukan kita mesti reset ke setelan pabrik hai 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 kalau enggak dirisa dulu biasanya dia nggak mau jadi kita mesti reset ke setelan pabrik ya Hai baik itu LCD copotan original ataupun yang baru OLED ya hai hai oke ini saya rapikan dulu ya hai 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 ya kita akan coba lakukan riset ya untuk HP ini supaya lcd yang baru itu kebaca hardware nya atau mungkin apa ya singkron lah istilahnya ini masukkan sandi dulu hai 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 oke kita masuk ke tampilan menu dan kita akan coba cek cek dulu masuk di pengaturan lalu Hai kunci layar Hai ini kita masukkan dulu ya untuk sandinya hai 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 nah sidik jari kita pilih dan nah masih muncul seperti ini hai 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 ini biasanya dia harus kita riset dulu ke setelan pabrik Hai biasanya setelah di riset itu sembuh ya Hai namun juga belum tentu kadang juga masih tetap bandel Hai Oke kita coba riset ya masukkan sandi hai 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 hapus semua ya Oh ya kita tinggal tunggu jadi gini ya temen-temen kalau temen-temen khususnya HP Samsung HP nya itu LCD rusak mau ganti yang OLED supaya fingerprint fungsi itu pilih lcd yang support fingerprint ya Hai lalu setelah kita gantikan seperti ini kok kalibrasi solusinya riset setelan pabrik ya supaya bisa dipaca hardware untuk di LCD yang baru kita pasang biar chemistry sama mesinnya ya mungkin begitu ya walaupun bukan lcd baru atau copotan original juga lakukan hard reset atau setelan pabrik ya Hai nah ini udah muncul selamat datang next Hai tinggal berikutnya ya Hai nah ini Wifi kita bisa lewati aja jangan salin Hai Hai nah ini next berikutnya Hai lainnya setuju ya Hai nah ini kita pilih sidikcari ya Hai lanjutkan Hai nah ini kita disuruh bikin pin dulu ya atau pola sembarang contohnya ini saya bikin pin ya 1234 Hai lanjutkan kompirmasi lagi Hai Oke Hai Oke ini verifikasi ya masukkan pinnya yang sudah kita bikin Hai nah ini sudah Oh waduh masih muncul kalibrasi ya kalibrasi sensor sidik jari diperlukan seharusnya ini sudah muncul eh pengaturan untuk fingerprint ya waduh Oke teman-teman jadi HP Samsung A50 ini gagal ya gagal Hai penyerbinnya tetap nggak bisa sesudah coba eh ganti LCD OLED yang baru ya pemilik karena sudah beli OLED yang baru tapi tetap gagal padahal sudah di riset ya masih muncul kalibrasi sensor sidik jari diperlukan lalu bahkan sudah coba di update sistem di upgrade ya dengan firmware juga masih tetap gagal ini enggak tahu nih penyakitnya kok bisa seperti ini ya ini LCD yang bawahnya saya pasang kembali ya ya jadi ya jadi sebentar nih ini LCD bawaannya sudah saya pasang kembali dan ini LCD baru ya sudah diberikan pemilik juga tetap nggak bisa ya ini eh yang OLED ya tentunya support ya saat kita itu eh ngatur fingerprint tapi tetap kalibrasi muncul lagi udah di coba di upgrade sistem juga muncul lagi Hai mungkin teman-teman ada pernah dapet kasus yang sama bisa sharing di kolom komentar ya solusi yang baik apa namun yang jelas ini opsi terakhir itu dibawa ke Samsung Center di Samsung Center di apa diminta AP nya supaya bisa di kalibrasi fingerprint nya karena biasanya ada alat ya untuk mengkalibrasi fingerprint di Samsung Center ini opsi opsi terakhir lah kenapa sekarang gini pertanyaan kenapa kok nggak bisa padahal sudah di riset sudah diganti LCD OLED kenapa kok nggak bisa faktor terbesar kemungkinan itu karena sensornya gantian kan sebelumnya saya ganti ya karena sensornya rusak kalau teman-teman dapeti kayak gini sensornya itu harus bawaan mesin awal di awal ya bawaan dari originalnya sensor harus bawaan mesin yang sama yang originalnya itu baru bisa tembus tapi jika sensor sudah diganti lalu sudah coba apa sudah gantian lah istilahnya itu seperti ini biarpun di riset dipakai in LCD yang ini yang baru yang OLED masih tetap bahkan ini sudah saya coba dengan LCD copotan original lalu di riset hasilnya masih tetap kalibrasi intinya kalibrasi sensor sidik jari diperlukan masih nggak tembus berarti solusi terakhir ya ke Samsung Center ya karena pemilik ini menginginkan fingerprint ini bisa berhubung fingerprint di layar ya ini jadi sangat pengaruh LCD itu ya tetapi ini juga mungkin kebetulan sensor sidik jarinya rusak sehingga saya ganti yang copotan bisa tapi sekarang terkunci atau terjebak di kalibrasi sensor sidik jari nah teman-teman jika dapati kasus yang sama solusi paling pas terakhir kali atau finally itu di Samsung Center ya atau mungkin teman-teman ada solusi yang bagus yang pernah apa yang pernah tested atau work bisa bantu di kolom komentar ya solusinya apa oke ini saya kembalikan sama pemilik ya ya saya suruh nanti pemilik untuk ke Samsung Center padahal padahal awalnya pemilik ini beli HP ini via COD 500 ribu tapi hasilnya seperti ini model lagi beli yang OLED LCD nya padahal LCD bawaannya ini masih bagus ya LCD bawaannya ini masih bagus nih masih bagus cuman ya enggak bisa finger oke itu saja semoga kasus HP ini bisa menjadikan pengalaman pembelajaran buat teman-teman kalau HP Samsung ternyata komponen awal yang original itu berpengaruh banget sama kinerja sensor jadi kalau bisa sensor sidik jari ya harus asli bawaannya sama mesinnya harus sama kalau enggak sama ya begini akibatnya dan saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dilancarkan usaha-usahanya dan dipermudah risinya amin oke itu saja ya tetap semangat sampai jumpa bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh